Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang terkasih Hari Minggu di antara tanggal 2 sampai 8 Januari Kita diajak untuk merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan Hari dimana Yesus Putra Allah benar-benar menyatakan dirinya Kepada kita umat manusia Nah merenungkan bacaan dan juga perayaan hari ini Saya teringat sebuah cerita Natal, cerita lucu Natal Ceritanya tentang seorang ibu yang memiliki tiga orang putra Ibu ini sudah cukup tua dan memiliki tiga orang putra Yang tinggal jauh dari dirinya Putranya tiga-tiganya ini sudah sukses semua Dan setiap Natal dan Tahun Baru Mereka ingin membahagiakan ibunya Dengan memberikan sesuatu yang istimewa Begitupun juga dengan Natal ini Mereka ingin membahagiakan ibunya Dan memberikan apa yang mungkin dapat Menggembirakan dan membahagiakan ibunya Anak pertama itu berkata Pasti ibu saya ini gembira Kalau saya belikan rumah yang besar Lalu dibelikan rumah yang besar Begitupun anak yang kedua Ibu saya ini pasti gembira Kalau saya belikan mobil beserta sopirnya Supaya ibu saya ini bisa pergi kemana-mana Anak yang ketiga juga berpikir Wah apa ya yang cocok dengan ibu saya Supaya ibu saya ini gembira tiap hari Ah ini saja Saya belikan burung beo Supaya menemani ibu saya Supaya ibu saya tidak kesepian Tiga dia itu sudah diberikan Dan ibunya menerima Ya lalu berkata kepada anak-anaknya Dengan menulis surat Kepada anak yang pertama Nak terima kasih Engkau telah memberikan tempat tinggal Yang begitu besar kepada saya Tapi maaf Saya tinggal sendirian Dan tidak ada yang membantu Rumah sebesar ini saya tidak bisa merawatnya Kepada anak yang kedua Ibu ini juga menulis surat Nak terima kasih atas mobil dan sopirnya Tapi ibumu ini sudah tua Dan ingin tinggal di rumah saja Tidak ingin pergi jauh-jauh Karena ibu ini sudah Merasa lelah Kepada anak ketiga juga Menulis surat Nak Terima kasih Atas ayam yang kau berikan Kepadaku Ayamnya dagingnya lembut Sekali Ternyata burung beo itu Dikira ayam Dan dimasak sebagai gulai Dan dimakan Bapak ibu dan saudara-saudariku Yang terkasih dalam Tuhan Hari ini pun kita juga diajak Untuk merenungkan Dan mengingat kembali Bagaimana Raja-raja dari timur ini Juga mempersembahkan Yang terbaik Menurut mereka Kepada Tuhan Tiga raja ini Kita kenal sebagai Gaspar Melchior Dan Baltasar Dan tiga-tiganya ini Mencari Tuhan Untuk mempersembahkan Apa yang terbaik Nah apa yang dipersembahkan Oleh mereka Mereka mempersembahkan Emas Raja pertama Merasa bahwa Persembahan yang terbaik Adalah emas Dan pada zaman itu Persembahan emas itu Ditujukan kepada Seorang raja Jadi Yesus adalah Raja yang akan datang Maka Salah seorang dari Tiga raja ini Mempersembahkan Emas Kepada Tuhan sendiri Lalu yang kedua Raja yang kedua Mempersembahkan Kemenyan Atau Dupa Persembahan Kemenyan Dan Dupa ini Adalah Persembahan Yang ditujukan Kepada Seorang imam Imam Membawa Persembahan Atau Membawa Kemenyan ini Dan Dupa ini Untuk melakukan Peribadatan Dan Yesus adalah Imam Agung Bagi kita Persembahan yang ketiga Adalah Mur Mur ini Mengingatkan Akan Kematian Kalau kita Membaca Dalam Bacaan Bacaan Kitab Suci Kita akan Melihat Bahwa setiap Orang yang meninggal Akan Dilumuri Dibalsam Dengan Mur ini Lalu apa Artinya Artinya adalah Mengingatkan Kita Bahwa Yesus Adalah Benar-benar Manusia Dan Benar-benar Allah Mengingatkan Kepada kita Bahwa Yesus Juga Mengalami Pengalaman Pengalaman Manusiawi Seperti Kita Manusia ini Yesus Juga Merasakan Kesedihan Kegembiraan Juga Mengalami Kematian Maka Kita pun Juga Diingatkan Lewat Persembahan Persembahan Ini Kita Juga Diingatkan Bagaimana Kita Ini Diajak Untuk Setiap Saat Ingat Bahwa Tuhan Benar-benar Mengunjungi Kita Manusia Nah Lalu Apa Yang juga Bisa Kita Persembahkan Bersama Para Raja Dari Timur Ini Untuk Persembahan Kita Di Hari Penampakan Tuhan Ini Persembahan Persembahan Yang bisa Kita Lakukan Adalah Seperti Yang Kita Dengarkan Dalam Bacaan Pertama Dalam Bacaan Pertama Kita Diajak Untuk Senantiasa Memiliki Sukacita Yesaya Mengajak Umat Israel Untuk Bangkit Dan Memiliki Kepercayaan Diri Dan Sukacita Di Tengah Tengah Penindasan Yang Mereka Alami Maka Yesaya Mengatakan Seperti Ini Bangkit Menjadi Terang Sebab Terang Datang Kita Pun Sebagai Umat Beriman Juga Diajak Untuk Bangkit Bersama Sama Memiliki Sukacita Di Dalam Hidup Beriman Kita Jangan Sampai Sebagai Orang Beriman Kita Malah Memiliki Kemurungan Di Dalam Hidup Kita Lalu Bagaimana Kita Memiliki Sukacita Atau Membagikan Sukacita Itu Mulai Dari Keluarga Bagaimana Membawa Sukacita Ini Di Dalam Keluarga Tidak Malah Membawa Kemurungan Di Dalam Hidup Lingkungan Wilayah Kita Ajak Orang Orang Saudara Saudara Kita Di Lingkungan Untuk Suka Bersukacita Di Dalam Iman Di Tempat Kerja Pun Seperti Itu Kita Menjadi Orang Orang Yang Membawa Sukacita Bagi Rekan Kerja Kita Lalu Apa Lagi Yang Bisa Kita Lakukan Hal Yang Kedua Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Seperti Yang Dikatakan Oleh Paulus Yaitu Kita Menjadi Anggota Anggota Tubuh Tuhan Sendiri Artinya Apa Kita Diajak Sebagai Umat Beriman Menjadi Perpanjangan Tangan Tuhan Kepada Sesama Kita Nah Kita Patut Bertanya Kepada Diri Kita Selama Ini Apa Yang Sudah Saya Lakukan Sebagai Perpanjangan Tangan Tuhan Di Dalam Hidup Saya Di Dalam Hidup Beriman Saya Hal Hal Seperti Ini Yang Diajak Oleh Tuhan Untuk Kita Miliki Menjadi Persembahan Yang Terbaik Untuk Tuhan Lalu Lalu Apalagi Yang Bisa Kita Lakukan Hal Yang Ketiga Adalah Kita Diajak Untuk Mempersembahkan Seperti Para Majus Ini Seperti Raja Dari Timur Yaitu Memiliki Ketulusan Hati Dan Juga Kemauan Untuk Terus Menerus Menemukan Tuhan Di Dalam Hidup Hidup Kita Seperti Usaha Yang Dilakukan Oleh Raja Dari Timur Ini Mereka Tanpa Lelah Terus Menerus Mencari Tuhan Di Dalam Hidup Hidup Dan Kita Pun Diajak Untuk Terus Menerus Dekat Dengan Tuhan Karena Tuhan Sudah Datang Di Dalam Hidup Kita Bapak Ibu Dan Saudara Saudariku Yang Terkasih Mari Di Dalam Hari Raya Penampakan Tuhan Ini Kita Juga Sebagai Orang Beriman Mempersembahkan Yang Terbaik Di Dalam Hidup Kita Dengan Senantiasa Bersuka Cita Di Dalam Hidup Beriman Dengan Senantiasa Mau Menjadi Perpanjangan Dari Tuhan Sendiri Kepada Sesama Sesama Yang Membutuhkan Dengan Mau Untuk Terus Menerus Dekat Dengan Tuhan Yang Telah Datang Untuk Mengunjungi Kita Semoga Semangat Hari Raya Penampakan Tuhan Ini Juga Menyemangati Kita Di Dalam Hidup Beriman Berkat Tuhan Tuhan Menyemangati Tuhan Terima kasih.